Setelah sukses dengan patung raksasanya, Garuda Wisnu Kencana atau GWK, seniman asal Bali Nyoman Nuwarta, kembali menyelesaikan mega proyeknya. Dengan memperkenalkan dua patung barunya ke publik, patung lokomotif kereta dan kendaraan sedan ini terburat dari tembaga dengan memiliki berat 1,5 ton. Inilah patung kereta lokomotif karya seniman Nyoman Nuwarta. Saat dipertunjukkan di Galeri Nuart, Bandung Barat, ratusan pengunjung yang hadir dibuat takjub dengan patung seberat 1,5 ton tersebut. Seniman asal Bali yang lama tinggal di Bandung ini pun memperkenalkan satu patung lainnya, yaitu berbentuk kendaraan sedan. Nyoman Nuwarta menyampaikan karya yang diperkenalkan ke publik di Bandung ini, merupakan dua dari 15 patung yang akan dipamerkan di negara Tiongkok. 13 patung lainnya saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Patung karya Nyoman ini akan menjadi satu-satunya wakil Indonesia saat pameran di Tiongkok. Nyoman Nuwarta merahasiakan waktu dan biaya pembuatan patung yang terbuat dari tembaga dan kuningan tersebut. Ia mengaku karyanya tersebut terinspirasi masa kenangan indah bersama istrinya saat masih berpacaran dulu dengan menggunakan mobil sedan keluaran Eropa. Sementara untuk lokomotif Nyoman mengaku mengenang masa lalu, karena lokomotif memiliki jasa besar dalam dunia kereta api Indonesia. Pameran ini mungkin akan disertakan ada kurang lebih 15 karya, karena tempat ini tidak terbatas. Ini sebagian, yang dua ini sebagian, karena ada juga yang masih belum selesai, Oktober nanti harus selesai. Jadi, yang ini, di belakang saya ini kan lokomotif. Lokomotif ini menjadi ikon masa lalu. Jasanya luar biasa besar, nah sekarang kita ganti dengan kereta api cepat, ya kan? Nah ini untuk mengenang masa lalu kita. Nyoman mengaku dalam mengerjakan karyanya ia tidak sendiri. Ia bersama seniman atau pemahat lain yang berjasa menghasilkan patung-patung terbaiknya, termasuk lokomotif dan sedan ini. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk membuat 15 patung yang akan dipamerkan nanti di negara Tiongkok ini. Meski tanpa sponsor dan menggunakan biaya sendiri, namun keikut sertaan Nyoman dalam mengirimkan patung untuk dipamerkan di sejumlah negara, tentu saja akan mengharumkan bangsa Indonesia di bidang seni. Karena seperti diketahui, Nyoman Nuwarta dikenal sebagai seniman patung. Ia lahir di Bali namun sudah lama tinggal di Bandung, bahkan mendirikan galeri nuart di kawasan perumahan elit di Bandung Barat. Ribuan karya patung sudah dihasilkan oleh Nyoman Nuwarta, dan yang paling fenomenal adalah pembuatan patung raksasa Garuda Wisnu Kendana atau GWK, yang kini disimpan di Bali dengan lama pembuatan 28 tahun.